Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo smart student, how are you? Are you fine? Yes, I hope so Semoga kalian semua yang saat ini sedang belajar dari rumah Dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT Amin Dan jangan lupa untuk menggunakan masker Jika kalian berpergian dari rumah Rajin mencuci tangan Serta menjaga jarak dengan orang lain Berjumpa kembali dengan siaran pendidikan Bontang Simple Jago Yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang Dan PKTV Well student, baiklah para siswa di Kota Bontang Selama 30 menit ke depan Ibu akan menemani kalian dalam belajar bahasa Inggris Dalam English Learning Series Before we start our meeting today I want to introduce myself for you Baiklah anak-anakku Sebelum ibu memulai pembelajaran hari ini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Ada yang sudah kenal dengan ibu? Ibu adalah Ibu Sumiatun dari SMP Bahrul Ulum Bontang Ibu mengajar bahasa Inggris Kelas 7 dan 8 Before we start our meeting today Let's pray together Baiklah anak-anakku semuanya Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Marilah kita berdoa bersama Agar pembelajaran kita hari ini Mempunyai banyak manfaat untuk kita semuanya Berdoa mulai Berdoa selesai Well student Baiklah anak-anakku semuanya Marilah kita memulai pembelajaran kita hari ini Yang bertemakan adalah Asking and Giving Suggestion Ada yang tahu apa itu Asking and Giving Suggestion? Asking and Giving Suggestion adalah Ungkapan himbauan Yang diberikan kepada orang lain Agar orang tersebut melakukan suatu hal Yang sebaiknya dilakukan Atau mengungkapkan saran Sedangkan kompetensi dasar yang kita gunakan adalah 3.3 yaitu Menerapkan fungsi sosial Struktur tek Dan unsur kebahasaan tek Interaksi transaksionalisan dan tulis Yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi Terkait keharusan Larangan Dan himbauan Sesuai dengan kontek penggunaannya Perhatikan Unsur kebahasaannya Mas dan Schul Ada pun tujuan pembelajaran hari ini adalah The first Use the right word An expression asking and giving suggestions To Apply the social function Structure of the text And language features Of modal verb Should Out to And solve Well student Untuk mengamati Marilah kita memperhatikan dialog berikut ini Dialog antara Tasya And Adi Tasya Today the weather so hot Adi You should turn on the fence Tasya It's still hot Adi Shall I open the window Tasya Yes please But It's still hot Adi Why don't you open the fence and sit in front of it Tasya Ha It's silly Adi Well Let's go somewhere cooler Like city park We can sit under the trees Diperhatikan dialognya Diperhatikan dialognya Nanti kita translate bersama-sama Oke Tasya Today the weather so hot Adi You should turn on the fence Tasya It's still hot Adi Shall open the window Tasya Yes please Yes please Yes please But It's still hot Adi Why don't you open the fence and sit in front of it Tasya Ha It's silly Adi Well Let's go somewhere cooler Like city park We can sit under the trees Tasya Today the weather so hot Hari ini cuacanya sangat panas You should not turn on the fence Kamu seharusnya menyalakan kipas Tasya It's still hot Tetapi ini masih panas Adi Shall I open the window Haruskah saya membuka jendelanya Yes please Yeah But It's still hot Tetapi ini masih panas Adi Why don't you open the fence and sit in front of it Mengapa kamu tidak membuka pintu kulkasnya Dan kamu duduk di depan kulkasnya Ha It's silly Ini terasa konyol Well Let's go somewhere cooler Baiklah Mari kita pergi ke suatu tempat yang lebih dingin Like city park Seperti taman kota We can sit under the trees Kita bisa duduk di bawah pohonnya Dialog tersebut Antara Tasya dan Adi Kita bisa menggunakan Should Shorts Why don't And let's Untuk memberikan saran kepada orang lain Apakah sudah paham kalian semua? Well student Baiklah para siswa Mari kita mengamati dialog yang berikutnya Yang isinya adalah Asking and giving suggestion Nanti dari dialog tersebut Kalian bisa menemukan Kalimat mana yang termasuk asking suggestion Dan kalimat yang manakah Yang termasuk giving suggestion Mari kita simak dialognya ya Are you ready? Susie Hi John How are you today? I feel sad What's wrong with you? I got a vibe for my examination yesterday What should I do? Don't be sad I'm sure you can get bitter marks next time You should study hard Thank you for your suggestion It's okay Oke Jadi mari kita translate dialognya bersama-sama ya Yang pertama Hai John How are you today? Hai John Bagaimana kabarmu hari ini? I feel sad Aku merasa sedih What's wrong with you? Ada apa denganmu? I got a vibe for my examination yesterday Saya mendapatkan nilai 5 Dalam ujianku kemarin What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Don't be sad Kamu jangan bersedih I'm sure you can get marks next time Kamu akan mendapatkan nilai yang lebih baik lagi ke depannya You should study hard Kamu harus belajar lebih kiat lagi Thank you for your suggestion Terima kasih atas saranmu It's okay Oke Jadi dari dialog tersebut Kalimat yang manakah Yang termasuk asking suggestion Dan kalimat yang manakah Yang termasuk giving suggestion Ada yang tahu? Oke betul What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Termasuk apa? Asking suggestion Yaitu meminta pendapat atau saran Kemudian yang berikutnya You should study hard Kamu harus belajar yang rajin Termasuk apa? Asking atau giving Iya betul sekali Yaitu giving suggestion Atau memberikan saran kepada orang lain Jadi dari dialog tersebut Bisa kita simpulkan Yang termasuk kalimat Asking suggestion adalah What should I do? Yang termasuk giving suggestion Atau memberikan saran kepada orang lain Yaitu You should study hard Well student Baiklah para siswa Berikut adalah Cara membuat kalimat suggestion Yang pertama Menggunakan models Rumusnya adalah Subject Plus should Plus verb one Yang termasuk subject apa saja? I We You See He It And so on Contoh dalam kalimat You should eat well Kamu seharusnya Makan dengan benar Berikutnya Bisa juga menggunakan Subject Plus Ok To Plus verb one For example Sebagai contohnya adalah Student Ok To Follow the school's rules Murid-murid Sebaiknya Mengikuti Peraturan Sekolah Ok To Dan Should Memiliki makna Yang sama Hanya saja Ok To Lebih formal Dan biasanya Digunakan ketika Membicarakan tentang Hukum Dan Aturan Sudah pada paham? Berikutnya Should Plus Subject Plus Verb One Should Plus subject Plus Verb One Kata Kerja Yang Kesatu For Example Sebagai contohnya Adalah Shall I Open The Window Apakah Sebaiknya Saya Buka Jendelanya Berikutnya Yang bisa Digunakan Untuk Membuat Kalimat Jason Adalah Menggunakan Let's And Why Don't Rumusnya Sebagai berikut Let's Plus Verb One Plus Exclamation Mom Atau tanda seru Kalau bahasa Indonesanya Jadi Kata Let's Plus Kata kerja Kesatu Plus Tanda Seru For Example Sebagai contohnya Adalah Sebagai berikut Let's Read The Book Together Mari Kita Membaca Buku Bersama Jangan Lupa Menggunakan Tanda serunya Let's Go Ayo Kita Pergi Berikutnya Menggunakan Why Don't Rumusnya Sebagai berikut Why Don't Plus Subject Plus For One Why Don't Baru Subject Baru Menggunakan Kata kerja Kesatu Why Don't You Sleep Mengapa Kamu Tidak Tidur Saja Ini adalah Contohnya Memberikan Saran Mengapa Kamu Tidak Tidur Saja Berikutnya Why Don't You Eat Now Mengapa Kamu Tidak Makan Sekarang Itu juga Memberikan Saran Well Well student I have Exercises For You Sekarang Ibu Mempunyai Latihan Buat Kalian Semuanya Apakah Kalian Sudah Faham Dan Mengerti Dengan Materi Yang Sudah Ibu Berikan Tadi File In The Blank With The Correct Expression Of Giving Suggestion Jadi Kalian Nanti Mengisi Titik Titik Dengan Benar Yang Isinya Tentang Ungkapan Memberikan Pendapat Atau Giving Suggestion Oke Number One Principles Dear Students You Blah Blah To Respect Your Teachers Student Yes Sure Jadi Kira-kira Isinya Apa Untuk Soal Nomor Satu Kalau Ada Kata To Apa Isinya Oke Benar Apa To Dear Student You Out To Respect Your Teacher Yes Sure Teruntuk Murid Kamu Harus Menghormati Gurumu Yes Sure Ya Pak Karena Disitu Sudah Ada To Jadi Isinya Out To Betul Sekali Oke Next Question Number Two Blah Blah We Go Know The Train Is About The Depart Depart Oke Now Question Number Two Sekarang Pertanyaan Yang Kedua We Go Know The Train Is About Two Depart Jadi Blah 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 We Go Know The Train Is About Two Depart Kira-kira Isinya Apa Nomor Dua Kita Harus Pergi Sekarang Kereta Api Akan Berangkat Ada Yang Tahu Kira-kira Isinya Apa Betul Sekali Sol Shall We Go Know The Train Is About Two Departs Sebaiknya Kita Berangkat Sekarang Kereta Api Akan Segera Berangkat Betul Sekali Jadi Isinya Sol Oke Next Question Number Three I Am Starving Ada Yang Tahu What Is Starving Starving Is Mean Hungry Atau Laper Banget Yang Laper Sekali So Am I Blah Blah Get Some Food Kira-kira Isinya Apa Ada Yang Tahu Oke Betul Isinya Apa Less I Am Starving Saya Sangat Lapar So Am I Begitu Juga Dengan Saya Let's Get Some Food Mari Kita Makan Betul Now Question Number Four Sekarang Pertanyaan Nomor Empat Ya Diperhatikan Semuanya You Blah Blah Submit Your Harmwork Before None Kamu Titik-titik Mengumpulkan PR-mu Sebelum Noon Apa Tengah hari Tengah hari Itu siang Sebelum siang Kira-kira Isinya apa Ada yang tahu Iya Betul Sekali Should You should Submit Your Harmwork Before Noon Jadi Kamu Harus Mengumpulkan Tugasmu Sebelum Tengah Hari Pintar Sekali Berikutnya Yang terakhir Blah 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 You Just Stay At Home And Look After Your Mom Ada yang Tahu Kira-kira Isinya Apa Ya You Just Stay Home And Look After Your Mom Kamu Seharusnya Tinggal Di rumah Saja Dan Menjaga Ibumu Kira-kira Isinya Apa Why Don't Pintar Sekali Mengapa Kamu Tidak Di rumah Saja Dan Menjaga Ibumu Pintar Sekali Jadi Dari Kelima Soal Tersebut Kita Sudah Menggunakan Kata Yang Pertama All To Betul Sekali Yang Kedua Soul Number Three Yang Ketiga Let Number Four Suit The Last Number Why Don't Oke Pintar Sekali Oke Tiba Waktu Yang Terakhir Yaitu Summary Ibu Akan Memberikan Ringkasan Dari Seluruh Materi Yang Sudah Ibu Berikan Pada Kalian Semua Yaitu Untuk Memberikan Saran Atau Giving Suggestion Bisa Menggunakan Yang Pertama Menggunakan Model Apa Tadi Apa Saja Yang Kita Gunakan Untuk Memberikan Saran Yang Pertama Should Kemudian Ok To Dan Soul Pintar Sekali Should Artinya Apa Tadi Seharusnya Ok To Sebaiknya Dan Sol Haruskah Ok Yang Kedua Untuk Memberikan Saran Kita Juga Bisa Menggunakan Kata Let's Dan Why Don't Let's Yang Artinya Ayu Dan Why Don't Yang Artinya Mengapa Tidak Well Student I Have Hamburg For You Ibu Mempunyai PR Buat Kalian Semuanya Yang Harus Dikerjakan Di Rumah Untuk Latihan Now Open Your Student Book On Page 37 Number 3 Until Number 12 Jadi Sekarang Kalian Buka Buku Belajaran Kalian Buku Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 37 Nomor 3 Sampai Nomor 12 Silahkan Diisi Dengan Memberikan Giving Session Atau Memberikan Saran Well Student Because Time Is Up And I Think Is Enough For Our Meeting Today Karena Waktunya Sudah Habis Dan Ibu Rasa Cukup Pertemuan Kita Hari Ini Semoga Membawa Banyak Manfaat Buat Kalian Semuanya Pelajar SMP Di Kota Buntang Khusususnya Kelas 8 And Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Goodbye